Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Mas Bro semua dalam video kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya memasang klakson keong waterproof depan saya ini ada klakson keong isinya dua buah dia dan apa mereknya saya pakai merek mos kenapa pake mos enggak pakai denso gitu ya kemarin pas di toko itu saya nyari denso cuman kosong guys gitu pas tiga toko itu nanya denso kosong terus ah capek udah keliling-keliling ya kan ya udah lah ambil aja gitu terus plusnya ini kebetulan harganya murah gitu Pak lumayan ya kan cuman 85.000 kalau denso itu berapa ya pokoknya ratusan ribu gitu ya lumayan lah ya Nah saya pasang ini rencananya tanpa relay ini spek-speknya guys nah isinya dua buah ini ya gua gua pakson mereknya mos 410hz ampere nya enggak ada di sini tegangannya dulu spol kok ada yang nanya ampere enggak tahu ampere berapa nih sama Oh ini satunya 510hz terus dapat bracketnya nih dua buah bracket dua buah baut ya isinya itu aja pertanyaannya kenapa sih ini enggak pakai relay ya kan karena yang pertama saya males ribet males ribet nanti takutnya error-error gitu soalnya banyak laporan tuh suka error katanya suka banyak putus lah gitu guys terus motor yang saya pasang ini bukan untuk motor harian lainnya cuma untuk motor keliling-keliling di kampung gitu dekat rumah itu yang alasan utama terus motornya ada tiga saya jadi saya pasang satu aja udah cukup pasang satu di motor motor ini satunya dipasang di scoopy bakalnya nih jadi satu di solgete yang mau saya rombak ini saya restorasi satu di scoopy lumayan kan enggak yang bisa beli lagi terus tujuan kedua pastinya ngemat daya ya kan kalau dua pakai dua pastinya kan secara rumus ya harusnya lebih besar gitu jadi kalau nanya ada dua awet ya awet aja sih nah gini Pro jadi teknisnya itu simple banget ya asli simple banget jadi bawaannya itu ada dua konektor aslinya nah kita belinya juga dua konektor jadi plug and play banget memang jadi tinggal kita kita pasang aja nah gini nah ini itu doang Bro nah nah nanti tinggal kita lepas ini baut bracket dengan bracketnya nih tinggal kita ganti bracketnya punya nya ini traksonnya ini kita tes dulu ya testing weh mantul guys ya nih Bro udah saya pasang besinya nih 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 lihat dan dulu ternyata nah ini mas bro udah saya pasang ya ini siang hari tapi gelap di kamera jadi saya biasa ntar gitu ya nih dari klakson bawa eh bawaannya dari mana dari yang keong tinggal di baut duduannya nih tinggal ketaku aja pakai tangan ini kan sengaja dikasih sifatnya tipis tipis tapi enggak getar sih main-main-main bengkok aja Bro enggak usah pusing-pusing boleh selesai beres loh tetes elokan setir ya beginilah hasilnya Bro itu dia tekukannya ini pakai tangan aja sih nah kalau kurang ini kan gantung nih kan satu nih karena ukurannya gede berat nih dia agak ngayun masih disini terkasih kabel tis bro mainkan aja pegawati ini saya kasih satu dulu masih nyoba anunya tapi firingnya kan ternyata udah pas banget nggak ada yang bentur mantul top kita lihat suaranya kasih ya 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 itu aja bro semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh